Terima kasih. Semua Katherine yang pesen ke dia. Soalnya dia lagi ada masalah. Anaknya si Rianti gagal nikah. Masya Allah gagal nikah. Ya Allah sedih amat ya gagal nikah. Udah lulu tenang ya. Besok-besok nih saat kita merencanakan pernikahan kita. Jangan sampai batal. Nikah itu pun gaya-nya mahal, gede. Gak kayak orang-orang. Nikahnya gede-gedean, kelar nikahan, resepsi, hutangnya banyak. Sekarang lu tahu hobinya anda. Apa? Halu. Luluh, gak ada yang pernah tahu takdir manusia bagaimana. Termasuk jodohnya. Ma, sebentar kalau saya nikah nih. Saya pengen nyari perempuan yang soleh, ma. Buat istri saya. Jangan. Kalau mau nikah sama perempuan yang soleh. Soleh malah ciraki. Atau selesai malah ciraki. Jauh. Cari bener-bener. Cari istri itu yang soleh, biar kamu kebawa. Soleh. Cari istri yang baik, kamu kebawa. Baik banget. Kalau istri dermawan, kamu kebawa. Oh dermawan. Kalau istri berhijab, kamu kebawa. Oh saya berhijab. Gak boleh dong. Yalah. Ya, nantilah kalau saya ada. Assalamualaikum salam. Aduh, Balgis. Kenihan-kenihan enak banget ya. Orangnya cantik. Biter ngaji. Taat ibadah. Aduh, adem. Serasa lantai masjid. Diinjak dong terolak di masjid. Oh iya. Cari perumpamu yang bagus dong. Kolom dah, tinggian dikit. Balgis, kebetulannya. Bang Gatot baru curhat pengen punya. Iya, Balgis. Mau cari calon pendamping yang soleha. Oh, betul itu Bang Gatot. Kalau kata Pak Kiai, salah satu syarat utama mencari seorang istri itu, agamanya harus baik. Tuh, yang sesama. Idahnya benar. Supaya nanti kalau punya anak kan gampang ngedidiknya ya. Iya, punya di generasi. Gitu. Sebetulnya juga Abah punya. Lihat temen jadak cantik. Ah cantik, cuman punya yang satu. Dari tadi ngomong dong, mau dong Pak. Jujur, Abah gak begitu kenal sama dia. Tapi Abah cukup akrab sama anaknya. Kebetulan anaknya itu kakak kelas Abah dulu. Oh. Aduh, udah gocak. Makanya bisa 80 tuh. Gila kali, Pak. Kan soleh-soleh. Tidak ada tua, bagaimana nih? Astagfirullah. Astagfirullah, Razif. Astagfirullah, ada sesuatu dalam diri Mbak Rianti. Sombong banget. Kalau pengantin gak ada aura pengantinnya. Nah, Abah. Saya gak temen, Bu. Saya gak bakal nikahin cewek yang begitu, Pak. Oh, Janir juga. Apa-apa gak mau sama kamu, Toto? Abah, Bang Gantot. Saya permisi duluan ya. Mari, Assalamualaikum. Mau ke rumah Rukiya, Abah. Oh, yaudah. Tansainya, saya. Nah, itu dia orangnya. Cantik kan, Bang? Rianti. Jadi, Mas Hendra, ini yang namanya Rianti. Sahabat dan juga partner bisnis di butik aku. Oh, yaudah. Cantik kan, Mas? Cantik sekali. Loh, loh, loh. Kalian berduanya kok diem aja sih? Kenalan dulu dong, biar akrab. Oke. Rianti. Henti. Loh, loh, Mas? Kenapa, Mas? Maaf, aku pergi dulu. Mas, kenapa, Mas? Suri, ada urusan mendadak. Rianti, maaf ya. Gak biasanya loh, Mas Hendra kayak gitu. Udahlah, Fi. Sepertinya, dia gak suka sama aku. Lagi pulang. Sekarang aku pengen sendiri. Rianti, Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Denger ya, aku itu sahabat kamu. Aku peduli sama kamu. Kamu inget gak? Waktu jaman-jaman kuliah, semua cowok itu pasti suka sama kamu. Pasti ngejar-ngejar kamu. Oh, udah-udah, Fi. Itu kan masa lalu. Seiring dengan makin banyaknya pekerjaan yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Kamu harus memperdalam kembali ilmu rukianmu. Disertai dengan hati yang ikhlas, murni, dan bersih semata-mata karena Allah. Insya Allah Pak Yai, Andra akan memperdalam ilmu rukian Andra. Dan ilmu bela diri Andra. Belakangan ini, heran. Hantunya pada jago-jago berantem. Perkembangan zaman Pak Yai. Ya Allah, indahnya bunga dunia. Andra, eh. Baru juga dinasehatin Pak Yai. Istighfar, Andra. Astagfirullahaladzim, re. Lu gitu doang. Kan gue cuma mengagumi. Kayak lu gak seneng aja sama yang indah-indah begitu. Andra, pandangan pertama boleh bisa jadi bonus. Rizki bagi kamu. Tapi pandangan yang kedua itu sudah merupakan maksiat. Iya Pak Yai. Berarti kita harus menundukan pandangan gitu ya Pak Yai. Betul. Ingat firman Allah di dalam surat An-Uru. 30-31. Katakan kepadalah ilahi yang berdua. Tundukanlah pandanganmu dan jagalah alat kelamu. Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan itu adalah lebih baik bagi kamu. Ingat. bagi wanita hijabnya adalah dengan menutup korat dan menutup kepalanya dengan keruk-keruk atau disini. Sedangkan bagi laki-laki hijabnya adalah dengan menutupkan pandangannya. Nah, jangan tergodah setan sehingga menjadi nafsu. Oh ya ya Pak Yai. Berarti kita sebagai laki-laki harus menundukkan pandangan Pak Yai. Benar. Tapi kalau jalannya begini pandangan bagaimana? Jadinya pakai begini dong. Tuh, begitu ya pakai. Mas! Kalau jalannya itu pakai mata dong! Eh maaf, marah-marah aja. Ini saya lagi menundukkan pandangan. Jangan marah-marah tuh Mbak. Kan saya udah bilang saya gak sengaja. Galak amat. Mbak Rianti, apa kabar Mbak? Saya seneng ngelihat Mbak Rianti disini. Semoga semuanya baik-baik aja ya Mbak. Ini lagi pakai cara tanya-tanya. Ya, kok dia pergi? Itu Mbak Rianti, Nra. Yang punya butik di jalan depan. Katanya dia mau nikah. Mau nikah? Siapa laki-laki yang mau memperempuan judes begitu? Marah, jangan gimbah. Kasian dia. Habisnya galak banget sih Pak Yai jadi perempuan atau orang. Itu bukan dia. Hah? Maksudnya Pak Yai? Aku merasakan ada orang jahat yang merasuki tubuhnya. Oke, jadi intinya Balkis itu setiap kali lagi ngerugia orang. Balkis langsung bisa ngerasain kalau di dalam badan orang ini ada jin atau ada yang tempelin atau kerasukan. Itu ada maksudnya kayak ada si makhluknya itu bisa ngerasain gitu. Iya lu, bener. Aku sendiri masih harus banyak belajar sih. Tapi intinya aku bisa ngerasain kalau ada energi negatif dari seseorang, biasanya dia lagi kerasukan. Energi negatif ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Nah, kamar sepatu berapa? Kalau dilihat dari sedotan, dari respon kelapa. Error aja. Andra, ngapain sih kamu deh? Terus, ya betul. Udah, udah. Kalian ini akrab tapi kok ribut. Terus. Akrab tapi kok ribut gimana sih maksudnya? Ini lagi pada masak-masak apa ini? Lagi masak. Lagi yang tioli? Sembarangan aja emang gak ngeliat apalagi ngapain? Maaf ya lu, kalau kedatangan kita kesini ganggu dulu. Hmm, enggak kok. Kedatangan kamu gak ganggu aku sama sekali. Yang ganggu cuma sih. Maksudnya siapa, Andra? Iyalah. Enggak gini-gini. Lu tuh lagi ngerjain sesuatu. Biasa buat artikel majalah. Nah, kali ini aku ngangkat profilnya Balkis. Hebat kan? Iya, karena aku tertarik banget sama profilnya dia. Jarang-jarang ada perempuan bisa ngerugian. Gitu. Kalau kalian berdua kesini, mau ngapain? Iya lu, jadi sebenernya kita juga pengen minta tolong kelulu sama Balkis. Minta tolong apa? Tentang Mbak Rianti. Emangnya dia kenapa? Jadi Pak Kya yang ngerasa ada aura negatif di dalam tubuh Mbak Rianti. Mbak Rianti ketempelan jin maksud kamu? Ya, semacam itu. Apa mungkin itu yang bikin Mbak Rianti gagal nikah ya? Gak seharusnya kita seuzon dulu sih guys. Cuman memang lebih baik kita tolong Mbak Rianti supaya... ...kalau memang ada jin di dalam tubuhnya itu gak memperburuk keadaan. Sebenernya kemarin aku juga ngerasain sih apa yang dirasain Pak Kiai. Ya ilah, kayaknya gimana gitu ya. Balkis merasakan apa yang Pak Kiai rasakan. Jangan-jangan Balkis dan Pak Kiai. Iya kes. Enggak, Andra ngarang aja ya. Oh ilah, sensitif banget. Orang bercanda kali. Udah-udah Andra, aku yang berdua ribut terus dari tadi. Andra ini memang rese. Jadinya gimana? Lu mau kan nemenin ke rumah Mbak Rianti? Iya, nanti aku temenin. Aku ikut ya. Pasti deh kalau ada Andra pengen Mbak ikut. Eh, kapaan sih Andra? Kan aku juga mau bantuin Mbak Rianti. Kalau dia kenapa-napa gimana? Aku tuh juga pengen nolong. Iya, iya kok nggak beras sih? Ya Allah. Udah, udah. Udah, udah. Gas tuh. Aduh, Balkis. Aduh. Ah, nggak mungkin. Apa sih guna-guna itu? Ini kan zaman sudah modern. Kenapa sih kalian masih mikir hal yang aneh-aneh begitu? Saya sih nggak percaya dengan hal begituan. Ini untuk pencegahan aja, Bu. Kita bisa sama-sama pergi ke rumah Lukia. Supaya diri kita bersih. Kalau pengajian saya sih paham. Tapi kalau urusan Ruki ya. Ah, saya sih merasa saya dan anak saya itu baik-baik saja. Aneh sih pengajian kok kesurupan teriak-teriak. Aduh. Ini sudah tahun 2018. Ah, emangnya masih zaman begitu. Astagfirullahaladzim, Bu. Liat kami itu baik. Ya, intinya gini loh. Mungkin karena Ibu yang mengalami. Jadi Ibu nggak merasa ada apa-apa sama anak Ibu. Tapi menurut kami ada yang aneh sama Rianti. Masa Rianti stintari mau menikah gagal terus? Eh, kamu tuh jangan kurang ngajar ya. Anak saya itu cantik dan dia itu rajin ke salon. Apanya yang nggak waras? Ada apa ini? Mereka itu mau ngajak kita ke rumah Rukiya sama mau ngajak pengujian. Kalian ini ya kebanyakan nonton film horor. Jadi otak kalian ini sungguh penuh-penuh apakan aja. Astagfirullahaladzim. Istikfar, Mbak. Mbak. Balkis, kita balik aja lah. Diusir-usir kayak gini nggak enak. Yuk. Pergi, kamu gangguin, Nek. Eh, Rianti. Kenapa kamu, Nek? Parga! Rianti. Lebih baik kamu pergi dulu. Anak saya biar istirahat ya. Siapa kamu? Keluar dan jangan ganggu dia. Allahuakbar. A'udhu Billahi minatuh wa'ala wa'arjin. Bismillahirrohmanirrohim. Kul'a'udhu Billahi minatuh wa'arjin nas. Balikin nas. Ilawati nas. A'udhu Billahi minatuh wa'arjin wa'arjin wa'arjin. Alladhi wa'sli suhi sudurinnas. Minatuh jinnati wa'arjin. A'udhu Billahi! Nih. Luluh, kamu bisa di sini aja. Pargas? Eh, eh bu, bu, bu. Ikut sini aja bu. Kan lagi, ibu lagi terasukan. tamam. M Terima kasih.